Intro Berpijak pada idealisme pers yang bebas kepentingan Media mahasiswa lahir atas kesadaran kaum muda mahasiswa dalam menilai situasi media masa di Indonesia yang seringkali tidak berimbang, tidak mendidik, serta banyaknya sebuah hiburan yang terlampaui batas Berdiri pada 2 Oktober 2012, media mahasiswa menjadi pers mahasiswa bergidari pertama di Indonesia yang tidak berafiliasi dengan kampus Para pendirinya yaitu Muhammad Silpita Anbar, Fani Puspita Rahayu, Maharina Novia Zengerong, dan Fitpal Nuris Giotomo merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012 Sekalipun berdiri di UMM, media mahasiswa telah memiliki kantor biru serta kontributor di sejumlah kampus di Indonesia Di antaranya yaitu Universitas Burayu Zengerong, Universitas Negeri Jember, Universitas IBA Palembang, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Universitas Melawan Samarinda Kedepan, media mahasiswa akan terus memperluas di jaring kontributor dan biru-biru kampus di seluruh Indonesia Strategi media yang berbasis multi-platform membuat media mahasiswa berkembang melambuhi ekspektasi para pendulian Selain melalui portal online media mahasiswa.com sebagai media informasi utama, karya-karya para jurnalis media mahasiswa juga disiplikasikan melalui newsletter digital atau e-paper dan toko buku online media mahasiswa publisinya Pemberitannya pun dapat diakses secara mobile melalui aplikasi berbasis Android Idealisme dalam pengelolaan dan pemberitaan membuat media mahasiswa memiliki jangkauan pemintaan strategis yang luas Mulai dari Aliensi Jurnalis Independent Malang, Program Studi Ilmu Komunikasi UNM, Rumah BUMM, Rumah Inspirasi Malang, dan The Voice of America VOU, dan Broadcasting Board of Governors BBG ASUF Media mahasiswa, Media berta Media Flight Media Data Mediavendar Media Nikom